Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukang enjeng porosis Sebelumnya Ustazah ucapkan selamat datang di kelas 8 SMP Budutomo Surakarta Tahun ajaran 2021-2022 Berjumpa lagi dengan Ustazah Aulia Sebagai guru mata pelajaran Bahasa Jawa Ustazah akan menyampaikan materi pelajaran Bahasa Jawa Dengan menggunakan Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia Karena dari kalian masih ada yang tinggal di luar Jawa Atau luar kota yang belum mengenal tentang Bahasa Jawa Jadi nanti sedikit demi sedikit kita sama-sama belajar tentang Bahasa Jawa Langsung saja untuk pertemuan kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang kontrak belajar Bahasa Jawa Dan materi apa saja yang ada di kelas 8 Kemudian Ustazah akan menyinggung sedikit tentang materi pertama yang akan Ustazah sampaikan di pertemuan selanjutnya Langsung saja Ustazah menyampaikan tentang kontrak belajar daring Bahasa Jawa Yang pertama, saat pembelajaran berlangsung siswa diwajibkan untuk memakai seragam lengkap, sopan, dan rapi Dengan suasana yang kondusif pada saat KBM berlangsung Insya Allah nanti pelajaran Bahasa Jawa setiap hari Senin pukul 10-11.30 Untuk kali ini karena masih masa pandemi jadi tidak mungkin kalian menggunakan seragam Tetapi walaupun kalian di rumah tetap menggunakan seragam sopan dan rapi Walaupun Ustazah disini tidak mengetahui kalian menggunakan baju yang Maksudnya menggunakan baju apa Tetapi Ustazah berharap kalian menggunakan baju yang sopan dan rapi Tidak menggunakan kaos atau celana pendek Paham? Yang kedua, dalam proses pembelajaran siswa harus sungguh-sungguh dalam memperhatikan materi Yang disampaikan secara disiplin, mandiri, dan jujur Serta dalam pengawasan orang tua atau keluarga Tujuan dalam pengawasan orang tua atau keluarga disini Maksudnya kalian izin ke orang tua ingin mengikuti pelajaran Tetapi kalian malah menyalahgunakannya dengan membuka channel youtube yang lain Bukan membuka channel SMP Budi Utama Dan kemudian bisa juga kalian malah main game Nah ini tidak baik untuk ditiru Jadi maksudnya atau tujuannya pengawasan orang tua disini Kalian sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran yang ada Selama masih dalam jam pelajaran atau jam sekolah Lanjut Yang ketiga Selama pembelajaran secara daring di dalam grup Maksudnya aplikasi online siswa sangat dianjurkan untuk bertutur kata yang baik Dan sopan kepada teman maupun ustadz atau ustazanya Di sini ustazah tekankan lagi Dan ustazah ingatkan lagi Jika kalian mau WA ke ustaz atau ustazanya Dibiasakan menyebutkan nama dan kelas terlebih dahulu Jangan langsung menyebutkan apa keinginan kalian Jadi dibiasakan untuk menyebutkan nama dan kelas terlebih dahulu Paham gak? Kemudian yang keempat Siswa harus mengumpulkan tugas dengan tepat waktu atau sesuai kesepakatan yang ada Nah untuk tujuannya disini Supaya kalian tidak menumpuk-numpuk tugas Atau tidak mengerjakan tugas Karena tugas ini menjadi kewajiban kalian sebagai siswa Jadi harus dikerjakan Untuk kesalahan yang kemarin-kemarin Itu sebagai pembelajaran Dan sekarang di kelas 8 ini Harusnya lebih baik lagi Jika kemarin di kelas 7 kalian masih banyak Yang belum mengerjakan tugas Jadi amat soalnya untuk di kelas 8 ini Lebih tertip lagi dalam mengerjakan tugas Yang kelima siswa harus aktif di dalam proses kegiatan belajar-mengajar Nah disini saya ingatkan Jangan sampai kalian kelupaan dalam absensi Karena absensi disini adalah Yang menentukan kalian aktif atau tidaknya dalam proses KPM berlangsung Jadi nanti jika ada video di youtube Kalian bisa klik di kolom deskripsi Kemudian klik di linknya Atau jika nanti di google form Kalian bisa Klik link yang ada di google form Yang sudah disediakan Jadi jangan sampai kalian tidak presensi Nanti kalian akan ditulis alpha atau tidak masuk Kemudian Untuk materi pembelajaran kelas 8 Disini ada 5 poin Yang pertama Memahami isi teks legenda Yang kedua Menelah teks piulang serat Mulang leh pupuk gambo Yang ketiga Memahami isi teks berita Yang keempat Memahami wajahnya dialog yang berisi pesan atau iklan Dan yang terakhir Atau yang kelima Membaca dan menulis tembang macopat gambo Menggunakan huruf jawa Dikarenakan kita masih dalam suasana pandemi Dari dinas pendidikan Meringkas materi ini menjadi Materi esensial atau kompetensi dasar Mata pelajaran bahasa jawa Tahun pelajaran 2021-2022 Ini bisa dilihat Untuk semester 1 Nanti kita akan mempelajari tentang Serap pulang leh pupuk gambo Dialog Unggah-unggoh Dan Aksoro jawa Jadi nanti Untuk kedepannya Atau di semester 1 ini Usaha akan memberikan materi Tentang Ketiga materi tersebut Dan untuk semester 2 itu dapat dilihat sendiri Dan dibaca sendiri Oke Untuk kontrak belajar Dan materi Sudah usaha saya sampaikan Dan untuk buku pegangannya Kita masih menggunakan Penurbit Erlangga Serta KKM Bahasa Jawa itu 72 Masih sama seperti yang kemarin Dan untuk kriteria penilaian itu Ada penilaian harian meliputi tugas Ulangan harian Penilaian tengah semester Dan penilaian akhir semester Jadi diingat lagi Untuk tugas dan ulangan harian Diikuti dengan baik Dan untuk PTS itu adalah nilai murni Serta untuk PAS itu adalah Kumulatif dari semua nilai yang ada Oke Seperti yang sudah usaha saya sampaikan tadi Usaha saya akan menyinggung materi pertama Yang ada di kelas 8 Yaitu tentang Pihulang serat bulang reh pupuk gambo Nah Sebelum ustazah menyampaikan materi Di pertemuan selanjutnya Kalian mempelajari dulu Tentang pengertian tembang mojopat Watak tembang gambo Paugeran tembang gambo Dan pesan apa yang ada di tembang gambo Jadi Ini nanti akan ustazah sampaikan Di pertemuan selanjutnya Tetapi kalian mempelajari dulu Keempat poin tersebut Paham gak? Nah Ustazah kira cukup Sampai disini Untuk pertemuan pertama kali ini Atas perhatiannya Ustazah syukuri Alhamdulillah Jazakumulauhoiro Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!